Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemerintah Masih mengenai kebakaran, tercatat ada sekitar 198 RW yang rawan kebakaran di Ibu Kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memantau dan mengevaluasi daerah rawan itu dan mengimbau warga untuk terus berhati-hati. Wakil Gebru DKI Jakarta, Amat Rizda Patria, menyebut pihaknya terus menata dan memperbaiki tata ruang Ibu Kota, termasuk 198 RW rawan kebakaran. Berbagai lapisan masyarakat hingga tingkat RT diharap aktif terlibat untuk mencegah terjadinya kebakaran. Simulasi pencegahan kebakaran atau aparat telah dilakukan secara rutin. Rizda memaparkan tahun lalu data kebakaran di Jakarta turun hingga 31 persen. Ia berharap langkah antisipasi yang telah dilakukan bisa terus mencegah kebakaran terjadi. Rizda meminta masyarakat terutama di daerah rawan kebakaran untuk berhati-hati seperti dalam menggunakan kompor dan instalasi listrik. Menurut Rizda, kebakaran yang menewaskan 10 orang di Matraman Jakarta Timur disebabkan api dari puntuk rokok. Tata ruangnya, kemudian juga sekali lagi bagi seluarga Jakarta di daerah-daerah yang rawan kebakaran untuk diperhatikan kompor gas, kemudian listrik, steker, dan juga jangan buang puntuk rokok sembarangan. Seperti yang terjadi di Matraman, itu ternyata bukan karena kompor gas, bukan karena listrik atau konslet, patut diduga disebabkan karena puntuk rokok ya. Mudah-mudahan masyarakat Jakarta lebih tertib lagi, lebih disiplin lagi bagi yang merokok untuk tidak sembarangan membuat puntuk rokok. Terima kasih telah menonton!